Kembali di Prime Time Pemirsa, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan seluruh hartanya yang belum dilaporkan kepada Direkturat Jenderal Pajak. Wajib pajak bisa melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan atas harta tersebut tanpa dikenakan sanksi. Kementerian Keuangan telah meneretangani revisi peraturan Menteri Keuangan No. 118 tahun 2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi tentang pelaksanaan pengampunan pajak. Ketentuan bebas sanksi tersebut berlaku bagi peserta pengampunan pajak maupun bukan peserta. Menteri Keuangan Sri Mulaian Indrawati meminta wajib pajak melaporkan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan ke Direkturat Jenderal Pajak. Wajib pajak bisa melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan atas harta tersebut tanpa dikenakan sanksi. Tarif normal yang dimaksud Sri Mulaian ini yakni tarif pajak penghasilan atau PPH final. Rinciannya 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Namun ketentuan bebas sanksi hanya berlaku selama Direkturat Jenderal Pajak belum menemukan harta tersembunyi tersebut dan mengeluarkan surat perintah pemeriksaan. Jika Dijen Pajak sudah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan, maka berlaku sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus bagi peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang menguapkan harta, maka atas harta tersebut bukan hanya dikenan pajak penghasilan, tapi juga sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan untuk wajib pajak bukan peserta pengampunan, wajib pajak yang dapatan menyembunyikan harta membayar pajaknya ditambah sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan keterlambatan pelaporan dengan didenda maksimal 48%. Terkait waktu penerapan pengampunan pajak jelit dua ini diperkirakan akan dilakukan di akhir tahun ini atau pada tahun depan. Dengan adanya pengampunan pajak kedua ini, maka kepatuan dan rasio pajak masyarakat diakini bisa meningkat.